Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Papi akan meng-share bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari 13.824 Nah, untuk menghitung akar pangkat 3 hal yang pertama kita lakukan adalah untuk angka puluhan ribu jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka Jadi, angka 13.824 itu masuk kategori puluhan ribu maka jawaban akar pangkat 3-nya itu sudah pasti 2 digit atau 2 angka Kita beri tanda saja ya, dedek Kemudian, pertanyaannya adalah Berapakah angka yang ada di atas 2 garis ini? Nah, untuk mendapatkan angkanya adik-adik Angka selanjutnya kita adalah memberi tanda dulu angka yang paling akhir dari 13.824 yaitu angka 4 Angka 4 ini kita tandai dulu Nah, selanjutnya adalah Jika angka belakangnya ini 2, 3, 7, dan 8 Maka, jawabannya yang disini kita tulis ini adalah 10 dikurangi angka tersebut Tetapi, jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka, jawabannya adalah bilangan itu sendiri Kita lihat disini angka belakangnya ini adalah angka 4 dia masuk kategori yang disini Karena bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka, jawabannya adalah bilangan itu sendiri Kalau dia 4 berarti jawabannya adalah 4 Nah, angka 4 itu yang kita masukkan di yang paling akhir Nah, kita sudah dapatkan satu angka jawaban yaitu angka 4 Pertanyaan berikutnya adalah Berapa sih angka yang paling depan ini? Nah, untuk mendapatkan angka yang paling depan ini kita ke langkah selanjutnya saja Ayo, kita ke langkah selanjutnya Nah, untuk mendapatkan angka yang paling depan ini adik-adik harus hapalkan betul tabel pangkat 3 dari bilangan 1 sampai dengan 5 Jadi, adik-adik harus hapalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 sampai dengan 5 pangkat 3 yaitu 5 dikali 5 kali 5 sama dengan 125 Nah, adik-adik hapalkan betul Nah, setelah adik-adik hapalkan betul tabel pangkat 3 ini kita ke langkah selanjutnya yaitu tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan menyisakan 3 angka di belakang oke kita kita cek ramai-ramai ya kita cek bareng-bareng adik-adik kita hitung 3 angka di belakang angka pertama angka kedua dan angka ketiga nah di sebelah sini kita tarik garis pemisah set nah, seperti ini kita telah tarik garis pemisah kemudian kita beri tanda angka yang tersisa yaitu angka 13 kita beri tanda nah, kemudian kita ke aturan yang berikutnya adalah cek tabel perpangkatan 3 tabel perpangkatan 3 ini kita cek cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis cari yang hasil pangkat 3 ini yang lebih kecil atau sama dengan dari yang 13 ini tadi kita cek satu-satu angka 1 itu apakah benar lebih kecil atau sama dengan dari 13 ternyata benar oke, kita beri tanda dulu di sini masuk kategori kriteria ini kemudian berikutnya angka 8 angka 8 apakah lebih kecil atau sama dengan dari 13 ternyata betul juga nah, karena ini angkanya lebih besar daripada angka 1 dan ini lebih mendekati ke 13 berarti ini bukan jawaban dari yang kita cari ini kita beri tanda yang ini kemungkinan besar yang di sini ya untuk jawabannya nah, kemudian angka 27 27 apakah lebih kecil ternyata tidak nah, berarti kita sudah dapatkan yang paling kecil hasilnya itu adalah angka 8 nah, apakah angka 8 ini langsung kita masukkan ke sini? bukan bukan angka 8 yang kita masukkan ke sini tetapi angka yang di sebelah sininya yaitu angka 2 nah, angka 2 inilah yang kita tepatkan di yang paling depan sehingga hasilnya adalah 24 nah, sekarang kita sudah dapatkan jawaban akar pangkat 3 dari 13.824 itu sama dengan 24 bagaimana adik-adik? kalau adik-adik sudah hafal betul cara-caranya papi yakin ini adalah sangat mudah untuk dilakukan nah, kalau adik-adik masih bingung adik-adik bisa lihat video-video papi sebelumnya di situ papi banyak meng-share bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan yang lain oke semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua papi jatuh bukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat untuk belajar selamat menikmati